Halo pemirsa, selamat datang di Zalmotor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Nissan Serena 2.0 tipenya Highway Star atau HWS Matic tahun 2013 Nah ini tampilan sekilas dari sisi kiri, depan serta bagian samping kanan Nah sekarang kita mulai aja ya, kita lihat apa saja yang ada di Serena ini Nah di Serena ini, tampilan bagian depan, nah ini dia grillnya sudah bahannya bahan krom ya Krom dia besar grillnya dalam manganisannya Terus untuk lampunya dia kristal reflektor ya Jadi disini buat lampu senja, ini buat lampu dim, dan disini buat lampu sen Seperti itu, oke Nah terus habis itu, di bagian bawah dia sudah dilengkapi dengan fog lamp Ada disini list krom juga Nah dia sudah kristal reflektor juga Nah terus habis itu, di bagian ini, ini plat nomor Nah di bagian bawah ini ada kisi-kisi juga Yang bisa menambah peninginan di bagian mesin Nah terus habis itu, kita ke bagian sini Lampu sama, seperti lampu yang di sebelah kanannya Jadi sudah kristal reflektor, ini lampu senja, ini lampu sen, serta ini lampu dimnya Nah disini fog lamp juga sudah kristal reflektor Nah terus kita ke bagian kap mesin Nah kap mesin polos Semprotan wiper ada terselip di bagian dalam sini Bagian dalam sini Wiper ada dua Nah terus dia kacanya juga besar ya Karena dia tipenya tipe MPV boxy ya Nah oke, sekarang kita berlanjut ke bagian samping Nah di bagian samping, nah ini ada kaca Untuk menambah, jika kita mau lihat ke bagian samping ini ya Jadi, agar ruang lihat penumpang, supir ini lebih bagus Nah terus habis itu kita ke bagian ban Nah ini agak buram Nah, nah ban sendiri ini dia Bautnya ada lima, terus dia warnanya warna silver Nah sudah dilengkapin dengan rem cakram di bagian depan Nah terus ukuran ban sendiri ini dia di 195-60-R16 Nah terus di bagian bawah ini ada Apa namanya, body kit ya Atau body molding Yang membedakan antara HWS dengan tipe yang di bawahnya Nah terus spion Dia sewarna body Sudah dilengkapin dengan lampu sen Dia sudah elektrik dan sudah retrack ya Retrack Nah terus habis itu Untuk, sekarang kita pereksa nih dulu kuncinya Nah kuncinya ini dia Sudah keyless entry, start stop engine button Seperti itu Nah sekarang kita coba buka mobilnya Kita buka mobilnya Nah dia, untuk tuasnya dia Pintunya dia sudah warnanya chrome Ini ada colokan kunci apabila darurat Nah terus habis itu disini ada tombol juga untuk Buka dan tutup pintu Nah sekarang kita pereksa saja bagian dashboard Serta bagian ini ya, depannya ya Oke, nah sekarang kita ke bagian door trim Nah dia Dominan warnanya hitam ya Di bagian interior Nah terus habis itu kita pereksa saja Di bagian door trim Nah ini door trim Nah ini untuk buka pintu Dia bahannya bahan chrome Nah ini buat lock unlock pintu Nah terus habis itu di bagian sini Ini ada Apa? Pengaturan ini buat central lock Ini buat lock unlock Power window Nah ini tombol power window di keempat sisinya Nah disini jika kita bisa Ini ada tuas jika kita mau nutup ya Nutup atau dorong pintu Nah terus habis itu disini ada kisi-kisi speaker Nah disini ada cup holder satu sama ada tempat penyimpanan terbuka Nah mobil second juga perlu kita perhatikan ini nih Salah satunya adalah sealer yang ada di pintu Jadi kita pastikan bahwa kondisi sealer itu aman untuk memastikan pintu tidak bekas reparasi atau bekas gantian Nah terus habis itu sekarang kita berlanjut ke bagian depannya jok Nah ini jok dia ada dua Ada dua jok Jok supir sama jok penumpang yang bagian depan Nah untuk jok sendiri dia bahannya masih bahan fabric ya Fabric bawaan pabrik ada senderan kepala dua Nah terus habis itu disini ada seatbelt yang bisa diatur ketinggiannya Tiga titik disini juga seatbelt tiga titik Nah terus habis itu di bagian jok supir Nah ini selain bisa reclining ya Ini juga bisa naik dan turunin jok Nah terus di bagian sini ada pengaturan buat maju mundurin jok Oke Nah terus habis itu kita sekarang ke bagian bawah dashboard Pastikan bawah dashboard itu aman tidak ada karat atau sisa selumpur untuk memastikan mobil bebas banjir Nah terus ini ada handbrake Handbrake ada di kaki Jadi rem tangan tapi di kaki Nah disini pedal rem sama pedal gas Nah disini juga bisa kita lihat nih Kausan pedal berbanding lurus dengan kilometer mobil Nah di kolong-kolong jok juga perlu kita pereksa nih Mana coba kita lihat Untuk memastikan mobil tidak bekas banjir Jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat Nah oke Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam ya Bagian dalam kita lihat aja dulu nih apa yang ada Nah di bagian bawah Nah ini ada buat ngunci dan buka Pintu apa Buat ini elektrik pintu bagian belakang Nah terus habis itu di bagian sini ada buat buka kap mesin Sini ada buat buka tanki bensin Nah di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup Sini ada tempat penyimpanan terbuka Nah di sini ada buat tombol ini Pintu di sebelah bagian ini Belakang kiri dan kanan ya Jadi nah di sini buat eco mode Nah terus habis itu di bagian sini Dia spion sudah elektrik dan sudah retrack Nah ini tombol pengaturannya Di sini ada kisi-kisi AC Bisa ditutup juga Nah di bagian sini ada buat tombol untuk ini Oh apa speedometernya ya Cluster speedometer Nah oke sekarang kita ke bagian sini ya Nah kita lihat dulu kita coba nyalakan mobil Nah ini kuncinya karena keyless entry Jadi saya taruh aja di sini Nah terus ini tombol start stop engine buttonnya ya Nanti saya coba pencet kita injek rem Nah sekarang kita nyalakan mobil Nah oke Pastikan bahwa nyalanya itu jreng Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat Berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starter Atau di akinya sudah swap Nah ini posisi pintu kebuka Ada warningnya bahwa pintu kebuka Nah ini apa Untuk konsumsi apa namanya Berapa kilometer lagi Sampai pada tujuan Nah terus habis itu di bagian sini ada Untuk kita ngeliat RPMnya Sini jika supir tidak pakai seatbelt Nah ini buat kilometernya dia sudah digital Terus habis itu disini ada level ini Level bensinnya Level bensin Nah ini tanki bensin di sebelah kanan nih Ada panahnya Terus habis itu disini kilometer dia 79 ribu Nah terus habis itu disini buat ini konsumsi BBM nih Nah ini posisi lagi echo nih Tombol echo dinyalakan Nah oke Nah terus di bagian sini Nah ini yang uniknya lagi Disini ada tempat penyimpanan tertutup ya Dimana tertutup Gue naro-naro barang Terus habis itu Kita kesini dulu nih Nah disini buat pengaturan lampu Lampu sen Terus lampu dim ya Nah terus habis itu di bagian sini Ada pengaturan buat wiper Wiper depan belakang Terus habis itu Air wiper Nah oke Terus habis itu Kita ngeliat di bagian sini Ini ada service record terakhirnya Gantungan service terakhirnya Nah terus untuk setir sendiri Ini jahitan-jahitannya juga masih bagus Ini jahitan-jahitannya juga masih bagus Nah dia dilapisin dengan sarung setir Pemilik sebelumnya Nah terus habis itu dilengkapin dengan airbag juga ada Kondisi setir juga masih oke Nah disini ada cruise control nih Ini ada cruise control ya Oke Nah sekarang kita ke bagian Tengah Nah di bagian tengah ini ada Kisi-kisi AC 2 AC juga kita cek masih dingin Nah disini ada Tombol buat ini Lampu hazard Nah untuk audionya Ini sudah diganti dengan android ya Sudah diganti dengan android Nah dilengkapin dengan kamera mundur juga Nah di bagian bawah ini Ini buat Ini nih pengaturan AC Jadi disini dia sudah tampilannya sudah digital Terus habis itu disini ada Buat pengaturan suhu Eh kecepatan angin AC Disini ventilasi dalam dan luar Nah disini buat matiin AC belakang Nyala dan matikan AC belakang Nah ini mode nya nih Ada arah semburan anginnya disini Nah disini Untuk mati dan nyalakan AC Nah disini untuk mati dan nyalakan AC Tapi udara Saja yang ada Nah ini buat defogger depan belakang Nah terus disini ada autonya Disini ada suhu Nah dia bahannya Piano black ya Sampai sini Ini piano black juga Nah ini kecepatan Matic nya Dia Ada yang paling rendah L ya Terus habis itu ada DNRP Sama ini shift lock nya Terus habis itu disini ada Buat mode sport nih Dipencet Jika kita mau akselerasi Lebih mantap Nah terus disini Start stop engine button nya Terus habis itu di bagian bawah Ada ini nih Cup holder buat 2 nih Nah ini ada cup holder buat 2 Atau bisa kita naruh barang juga nih Kita naruh barang juga nih Bisa Nah terus habis itu di bawah Ada ini Power outlet ya nih Ini power outlet Sama ini ada tempat penyimpanan terbuka juga nih Kecil Nah terus di bagian tengah Ini ada Ini Ada headrest Eh ada ini Senderan tangan juga Di bagian jog Supir Serta jog penumpang depan Nah di bagian sini ada konsol Yang bisa kita dorong Sampai ke belakang Untuk menambah Kapasitas penumpangnya Di bagian tengah Jadi bisa 3 penumpang yang duduk Nah Konsol tengahnya ini kita buka Ada tempat penyimpanan tertutup Juga ada Nah ini ada cup holder Satu Nah terus kita lanjut ke bagian sini Nah ini ada airbag juga nih Airbag Terus habis itu disini ada tempat penyimpanan terbuka Eh terbuka Tertutup Terus disini ada penyimpanan terbuka Terus di bagian sini ada kisi-kisi AC Bisa ditutup buka juga Nah terus kita lanjut ke bagian sini Ini ada Ini Laci penyimpanan tertutup Nah disini juga kotak P3K nya juga masih ada Serta buku service Serta buku manualnya juga masih ada ya Oke Nah sekarang kita masukin dulu lagi ke dalam sini Kita masukin Nah kita masukin dulu Nah ini Sekarang kita tutup Nah Oke di bagian sini ada Handle buat buka pintu Lock unlock pintu Nah disini ada tuas buat power window Disini ada handle Jika kita mau Narik atau dorong pintu Disini ada kisi-kisi AC Terus habis itu disini ada Ini Cup holder Serta ada penyimpanan Ter Ini Terbuka ya disini Oke Nah di bagian atas ini Ada handle tangan nih Ada handle tangan Terus habis itu ada sun visor Yang sudah dilengkapin dengan cermin Ada tutupnya Tapi tidak ada lampu Oke Nah di bagian sini ada lampu baca Ini sepion bagian tengah Sudah bisa diatur Kesilawannya secara manual Terus habis itu di bagian supir Ada sun visor Sudah ada cermin Ada tutupnya juga Nah disini tidak ada handle tangan ya Jadi handle tangan Hanya ada di bagian penumpang Oke Nah mungkin Bagian depan sudah kita lihat Secara keseluruhan ya Oke Sekarang kita lanjut ke bagian belakang Nah oke Nah bagian belakang ini dia Pintunya yang sebelah kanan Sudah elektrik ya Jadi pengoperasiannya bisa dari depan Dibuka Bisa kita tarik Bisa pakai remote Atau bisa juga dengan tombol sini ya Jadi kita pencet juga Nah ini bahannya juga sudah Liskrom ya Sekarang kita buka Kita pencet saja Nah Oke Pintu kebuka Nah ini tampilan dari Bagian tengah ya Jok bagian tengah Dia orisinil Dia modelnya Captain Seed Tapi jika Konsol tengah ditarik Ke bagian tengah ini Yang depan Ini bisa jadi Tiga penumpang Oke Sekarang kita coba periksa Di bagian dalam dulu ya Nah Bagian dalam kita masuk Nah di bagian dalam Ini bisa tiga penumpang juga Cuma senderan kepala Ada dua Ada dua Nah seatbelt Dia ada Tiga titik Tiga ya Jadi masing-masing penumpang belakang Mendapat Keamanan yang optimal Nah Terus habis itu di bagian sini Ada kisi-kisi AC Ada handle tangan Nah disini ada Cup holder Sama ada tempat penyimpanan terbuka Ini ada juga tempat penyimpanan lagi Di bagian sini Nah terus habis itu di bagian sini Ada cup holder Sama ada tempat penyimpanan terbuka Nah terus lampu plafon Di bagian belakang Ada satu nih Paling pojok Paling ujung Belakang Nah sekarang kita ke Bagian Ini Tengah ya Tengah kita mulai dari Nah Ini jok Bisa digeser juga Ke sebelah Kanannya Jadi bisa dempet dengan jok ini Nah terus di bagian sini Ada Ini buat apa Semacam Cray ya Jadi kita tarik Jadi untuk nambah privacy Di bagian tengah Nah disini ada cup holder Disini ada Buat tuas Buat narik Buka pintu ya Buka pintu Disini ada lock unlock pintu Disini Tombol buat power window Nah Terus Kita ke sini aja dulu Nah disini ada Apa namanya Kalau kita mau taruh makanan Kita mau makan Cup holder ada dua Terus di bagian sini Ada Tempat penyimpanan Terus Habis itu Mana lagi ya Nah disini juga ada nih Nah Disini Nah buat cup holder Serta buat Naruh makan Nah disini ada handle tangan nih Kalau kita mau masuk ke dalam Memperbundah Kita masuk ke dalam Terus habis itu di bagian atas Ini ada handle tangan juga Ada kisih-kisih AC Terus habis itu ada lampu baca Nah terus ini Entertainment ya Entertainment sistemnya Jadi dia ada TV plafon Terus habis itu disini ada Pengaturan AC Auto juga disini Sama ada pengaturan kecepatannya Nah disini buat mati Nyalakan AC Disini ada lampu baca juga Terus habis itu ada kisih-kisih AC Ada handle tangan juga disini Oke Nah Untuk legroom juga cukup lega Bisa ditarik juga nih Nah seperti itu Bisa ditarik juga ke depan Atau ke belakang Jok bagian tengahnya Oke Nah mungkin Itu saja Siler pintu juga perlu kita pereksa nih Untuk memastikan kondisi Pintu aman Sini juga tulang-tulangannya Juga perlu kita pereksa juga Nah Oke Sekarang Bagian tengah dan Belakang sudah Sekarang kita tutup dulu pintunya Nah kita tutup pintu Sekarang kita Pereksa Nah ini ban Ban belakang ini Dia ukuran Serta Velgnya sama Nah dia sudah dilengkapin dengan Rem cakram juga Di bagian belakang Nah terus Pengisian bensin Ada di sebelah kanan Nah terus Kita Pindah ke bagian Belakangnya Nah bagian belakang Nah di bagian belakang Disini ada Lampu rem Sini ada spoiler Belakang Nah Kaca belakang sudah dilengkapin dengan defogger ya Defogger belakang sudah dilengkapin Wiper juga sudah dilengkapin Nah ini Lambang nisan Ada Garnis panjang Tulisannya serena Ini highway star ya Nah lampu dia modelnya Model panjang Sudah kristal Reflektor Jadi ini dibuat lampu rem Lampu senja Nah disini lampu sen Serta lampu mundur Sama Seperti yang di sebelah kiri juga Seperti itu Oke Nah Sekarang kita Ke bagian bawah Bagian bawah ini ada Dua sensor parkir Ada mata kucing Dua Terus habis itu disini juga nih Apabila masih mengeluarkan Embun air Dari kenal pot Berarti ada kemungkinan Ada Untuk memastikan bahwa Mobil kompresi mesinnya Masih bagus Nah ini air Yang keluar ini Ini air AC yang di bagian Belakang ya Bagian belakang Nah Sudah dilengkapi dengan Kamera mundur Sekarang kita Periksa di bagasi ya Nah Pembukaan bagasi Ini Dia masih manual ya Jadi masih Manual Menggunakan hidrolik Belum elektrik ya Jadi Disini juga bisa kita Periksa nih Sealer Pada pintu belakang Untuk memeriksa Memastikan bahwa Kondisi pintu belakang Itu aman Tidak bekas Nabrak Tidak bekas reparasi Nabrak belakang Tulang-tulangannya Juga perlu kita Periksa nih Kondisinya masih Oke atau tidak Nih hidroliknya Terus abis itu Di bagian sini Juga kita periksa Untuk memastikan Mobil Aman Tidak bekas Nabrak Nabrak belakang Nabrak belakang Nah untuk bagasinya Sendiri ini cukup besar Jadi pengalaman saya Untuk kopor Yang ukuran Paling besar aja Juga masih bisa Masuk berdiri Tanpa mengganggu Duduk penumpang Nah apabila dilipat Lebih besar lagi nih Jadi bisa dilipat 50-50 Nah terus Abis itu Di bagian bawah Juga ada Tempat bagasi lagi Yang besar lagi Jadi Kalau untuk mudik Nanti ini mudik Atau jalan-jalan Keluar kota Bersama keluarga Cukup nyaman Nah disini Ada tempat penyimpanan Buat ini Apa namanya itu Buat Dongkrak Sama kunci roda Oke Bagasi sudah kita lihat Sekarang kita tutup Sekarang kita lanjut Melihat ke bagian sini Nah ini Ini kondisi ban Ban ini sekitar 50% nih Yang bagian Belakang Tapi yang di depan Ini mungkin ada sekitar 80% Masih tebal Nah Ini juga Sudah elektrik Pembukaannya bisa Dengan 4 cara Nah Sini Ini tampilan Bagian belakang Oke Nah sekarang kita tutup lagi Sekarang kita lanjut Ke bagian sini Nah ini door trim Kondisi juga masih oke Terus sealer di pintu juga Kondisi juga masih oke ya Sealer pintu Kita periksa Ini Sealer pintu Kondisi masih oke Nah Tampilan bagian depannya Nah Sekarang bagian terakhir Nah ini ban-ban Ini ban dulu kita lihat Ini tuh Masih sekitar 80% Masih tebal Nah sekarang Kita ke bagian Terakhir nih Kita lihat mesin Nah untuk buka mesinnya Ini dia modelnya Tadi kan tuas sudah kita tarik Nah ini dia agak Di sebelah kanan Dia didorong ke kiri ya Dorong ke kiri Ini Nah Nissan Serena ini Mengusung mesin 2000 cc 4 silinder Dengan penggerak Loda depan Nah Seperti itu Sekarang kita coba Lihat aja Kita mulai dari bagian atas ya Jadi bagian atas Sealer Di kap mesin Juga kita periksa Kondisinya bagaimana Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Nabrak Depan Nah dia sudah lengkapin Dengan perdam panas Nah disini ada Tuas Buat jika kita Menyantulkan kap mesin Nah terus kita ke bagian Sini Apron Besi yang memanjang Di depan Juga kita periksa Kita pastikan Bahwa kondisinya aman Tidak ada reparasi Perbaikan Nah Seperti itu Nah terus habis itu Sekarang kita lihat saja Apa saja yang ada Nah disini ada Buat pengisian Radiator Coolant ya Pengisian radian Coolant Di bawah sini ada Aki Nah di bagian sini Ada buat Filter udara Nah disini ada Buat Pengisian Oli mesin Nah disini Tuas yang warna kuning Ini buat Kita cek level Oli ya Nah terus disini Dinamo Ampere nih Kalau gak salah nih Dinamo Ampere Terus habis itu Pen listriknya ada dua Kita cek juga Putarannya masih oke Atau tidak Terus habis itu Di bagian sini Ada pengisian Air Wiper Nah disini ada Cadangan Tengki Air coolant Nah disini ada pengisian Minyak rem Minyak rem disini Oke Nah terus Apa lagi ya Mungkin sudah Di bagian mesin Nissan Serena ini Kayaknya sudah kita lihat semua Oke sekarang kita tutup Kap mesinnya Oke Nah apabila berminat dengan Nissan Serena ini Silahkan hubungi Zalmotor Nomor telpon Alamat Terus Deskripsi mobil Harga Serta simulasi kredit Saya cantumkan di deskripsi video ini Nah Pembeliannya bisa dengan Cash bisa Kredit bisa Atau tuker tambah bisa Ada rekanan kami juga bisa Yang melayani kredit Dengan sistem syariah Nah jangan lupa juga Jika kita Mencari mobil bekas Pastikan Kita bisa test drive Mobilnya Terlebih dahulu Kenapa Karena dengan test drive Kita bisa Melihat dan merasakan Kualitas mobil Mulai dari Rasa berkendaranya Terus abis itu Performa mesinnya bagaimana Kaki-kakinya masih oke atau tidak Terus power steeringnya bagaimana Pengeremannya bagaimana Terus Maticnya juga masih responsif Tidak Dan Perpindahannya masih halus atau tidak Bisa kita Coba dengan test drive Nah Zalmotor sendiri Terletak di pusat otomotif Saya yang terharapan Yang memiliki area parkir Yang luas Nah ini Surum kami Pas dari gerbang utama Belok ke kiri Di hook Nah Oke Mungkin itu saja Video dari saya Apabila menyukai Silahkan tekan tombol jempol Jangan lupa subscribe juga Di Zalmotor channel Klik juga lonceng Notifikasinya Bagi yang belum Agar dapat info Video terbaru Dan stok terbaru kami Nah Di air video ini Saya juga akan mencantumkan Playlist mengenai Stok yang tersedia Terus abis itu Playlist mengenai Beberapa Review Mobil Nissan yang lainnya Serta Playlist mengenai Beberapa Video tips dalam Mencari mobil bekas Satu second Nah Follow juga Di sosmed kami Di facebook Instagram Tweet Tiktok Twitter Salmotor channel Nah Oke Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa juga Share Dan komen juga ya Share ke keluarga Kerabat Saudara-saudara Teman-teman Siapapun juga Yang sedang mencari Mobil bekas Atau second Oke Terima kasih Dan sampai Jumpa lagi Sampai jumpa